Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Sangat memalukan Raga timnas Malaysia versus Uni Emirat Arab berakhir sangat mengenaskan Timnas U23 Malaysia dan Uni Emirat Arab ricu di lapangan netizen negeri jiran cerca kinerja wasit Terjadi kericuhan pada penghujung laga yang terjadi antar pemain kedua negara pada menit ke-90 plus 2 Insiden itu bermula ketika pemain Uni Emirat Arab bernomor punggung 8 Muhammad Khalfan Alharasi terlibat gesekan dengan pemain Malaysia nomor punggung 2 Sontak pemain Malaysia bernomor punggung 2 Adib Sainuddin tersungkur Melihat hal itu dua pemain Malaysia lainnya lantas mengejar Khalfan Hingga akhirnya beberapa pemain Malaysia dan Uni Emirat Arab terlibat kerusuhan Meski ada beberapa sosok yang berupaya mengamankan Hal tersebut tak berpengaruh dan kerusuhan malah semakin meluas Hingga melibatkan pemain cadangan dan ofisial masing-masing tim Berita dan video insiden tersebut pun menyebar di dunia maya lewat media sosial Mengetahui timnasnya terlibat insiden kerusuhan, publik Malaysia pun geram Beberapa netizen Malaysia terlihat mengomentari Akun resmi federasi dan mengeluhkan Kinerja wasit yang tak cepat tanggap memberi kartu merah pada para pemain UAE yang dinilai kasar Ref, wasit Macam mba bintang 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 sebab teula player ramai Sepatutnya tadi 2-3 orang kena kartu merah Bila keseringan ref 2 ninak ulak bagi Gaji buta Tulis akun ad sebut ketip Buruk sekali pemain Uni Emirat Arab nih harusnya wasit beri kartu merah Tulis akun ad isatanafi 1 Wasit pelit dalam keluarkan kartu Patutnya dari awal lagi dah kena 2-3 kartu merah Itu player berani buat sesuatu Tulis akun ad saim 1811 Perlu diketahui laga uji coba ini terjadi pada tahun 2018 Semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar bahwa sepak bola bukan tempatnya baku hantam Tapi adu kecerdasan dalam olah bola ya guys EGGS